Informasi pertama, pemirsa seorang kepala desa di Cianjur, Jawa Barat diringkus polisi setelah diketahui melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan dana BUMDES tahun anggaran 2016-2020 dengan kerugian negara mencapai 1,3 miliar rupiah. Kepala desa yang berinisial DH ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan dana BUMDES dengan total kerugian negara sebesar 1,3 miliar rupiah. DH dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai kepala desa yang langsung mengelola sendiri dana BUMDES di bidang usaha perdagangan dan bidang pasar rakyat. Penyelidikan dilakukan sejak tahun 2021 hingga akhirnya dilakukan audit investigasi oleh Inspektorat Daerah Cianjur hingga menemukan kerugian negara sebesar 1,3 miliar rupiah. Tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Tadi kami sampaikan kami menerima informasi dari masyarakat tentang dugaan pidana korupsi penyalahgunaan keuangan BUMDES di Sauskamanah yang dikelola dan dikuasai secara langsung oleh kepala di Sauskamanah. Saudara Giniha yang bergerak dalam usaha perdagangan dan usaha pasar rakyat. Atas informasi tersebut dilakukan proses penyelidikan, observasi di lapangan, permintaan keterangan hingga akhirnya kami melaksanakan audit investigasi oleh auditor Inspektorat Daerah Cianjur.